Orang itu menjadi tinggi derajat di sisi Allah Pertama bisa diusahai dengan amalia Menyumbaca amalan ini, amalan itu, wirid itu Naik kedudukannya di sisi Allah Nah, kemudian lagi bisa Kedudukannya itu menjadi naik di sisi Allah Dengan sebut dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah Naik lagi derajatnya Apabila si hamba itu berdoa, wahai Tuhanku Allah menjawab, labbaik ya abdi Engkau tidak minta sesuatu kepada aku Melainkan aku beriakan engkau Adakalanya aku segerakan pemberian itu bagi engkau Atau aku simpankan untuk engkau di akhirat Terima kasih Rasulullah SAW bersabda bermula bersuci Bagian daripada keimanan Artinya termasuk diantara cabang-cabang iman Mengucap Alhamdulillah itu pahalanya memenuhi timbangan amal Dan mengucap Subhanallah Alhamdulillah Memenuhi keduanya atau memenuhi sesuatu antara langit dan bumi Dan sembahyang itu merupakan cahaya Yang menerangi jalan bagi orang yang sembahyang Dan sadapah itu merupakan dalil Merupakan bukti keimanan seseorang Wasabru dia dan sabar itu pun jua cahaya Quran itu bisa menjadi pembilah bagi engkau Atau bisa pula Al-Quran itu memberatkan atas engkau Tiap-tiap manusia berangkat Bekerja Ada manusia yang menjual dirinya Maka dia merdekahkan dirinya Ada pula manusia yang menjual dirinya Mencelakakan dirinya Tamu Bikohat Qalal Al-Qami Qalal Nawawi Maknahu maknanya hadis tadi Asabru al-mahbubi syarhi Sabar yang dicintai pada agama Yaitu sabar melaksanakan taat kepada Allah Sabar menghadapi halangan-halangan rintangan Yang mengganggu dia untuk melaksanakan taat kepada Allah Seperti sabar berwubu di musim dingin Sabar menghadapi bangun malam Sabar melaksanakan puasa Itu sabar yang mahbub Sabar yang dicintai Yang kedua sabar daripada maksiatnya Mampu menahan diri Daripada melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Macam-macam yang tidak disenangi Di dunia ini Wal-muradu Yang dimaksud An-nasabra al-mahbub Sabar yang dicintai itu Layazalu sahibuhu Senantiasa orang yang bersabar itu Mustadhi an-murtadiyah Menjalani jalan cahaya Mendapat petunjuk Mustamiran Mengekali alas sawab ketas kebenaran Kalau Ibrahim al-Khawas Al-Sabru bermula sabar itu Menurut Ibrahim al-Khawas Hua sabat adalah kitab wa sunnah Yaitu Tetap di jalan Al-Quran dan sunnah Uraqan al-Ustaz Abu Ali Ad-Dakak Hakikatul sabri Hakikat sabar itu An-la ya'taribah Alal makdun Bahwa dia tidak Ma'i'atirat Tidak Ma'i'atirat itu artinya Tidak menanyakan Kenapa Aku dapat musibah ini Kenapa aku dapat musibah ini Dalam hati ini bertanya-tanya Kenapa aku nangka ini Itu ngaramnya I'atirat Nah itu menghilangkan Kesabaran seseorang Hakikat sabar Hujar Abu Ali ini Bahwa dia tidak Ma'i'atirat Tidak menanyakan Kenapa Atas yang ditaklirkan itu Fa'amma izharul bala Adapun menampakkan bala Mengisahkan bala Mengisahkan musibah La'ala wajih syakwa Bukan atas jalan mengadu Fala yunapis sabra Maka itu Tidak menafikan Kesabaran Mengisahkan bala Nangderitanya Tapi bukan untuk mengadu Nah Pengertian mengadu itu adalah Musibah Atau bala Yang bila kita ceritakan Itu ada Perasaan ringan Di dalam hati kita Nah itu Itu ngaramnya syakwa Mengadu Nah kita ada musibah Kita ada mendapatkan bala Begitu kita ceritakan Kepada orang Kita kisahkan Kita ada lapang Nah kita ada nyaman Nah itu ngaramnya Mengadu Nah itu Bertolak belakang Dengan kesabaran Kalau kita mengisahkan bala Kepada orang Dengan tujuan Bukan mengadu Bukan tujuan mengadu Tapi hanya Dengan jalan pertama Contoh 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 misalnya Kita menderita Satu penyakit Lalu kita mengisahkan Lalu kita mengisahkan Biar kita Lawan orang Yang memang Berkepentingan Nah kita kisahkan Ini yang baik Minum obat ini Ini yang baik Betat tambah ini Ini yang baik Minum ramuan ini Karena penyakit Ini yang disamuan aku Aku ini sudah Berapa tahun Menderita itu Wah malakan obat ini Bagus Nah itu mengisahkan Musibah Tapi bukan mengadu Cuma untuk memberikan Keterangan kepada orang Tentang ubat yang kita makan Bahwa itu buktinya bagus Nah ini Anda bertolak belakang Dengan kesabaran Artinya Anda menggugurkan Pahala sabar Atau lagi Kita mendapat musibah Untuk mendirikan keadilan Mendirikan keadilan Kita dapat satu musibah Misalnya Dianiaya orang Dizalim orang Nah untuk menegak keadilan Kita datangi Pihak-pihak yang berwinan Kita kisahkan Bahwa kita Ditipunya oleh Sipulan itu Dengan penipuan Macam ini Nah pengaduan kita itu Bukan mengadu Tapi untuk menegakkan keadilan Agar bisa diadili Nah itu pun Rada bertolak belakang Dengan kesabaran Yang ketiga Contohnya lagi Kita melaporkan Menampakkan Penderitaan kita Kepada dokter Kepada dokter Kita kisahkan Penyakit kita Ini Ini Supaya diberi Obatnya Nah itu pun Karena termasuk Syakwa Karena termasuk Mengadu Banyak lagi Contoh-contohnya Atau kita datang Kepada ulama Atau kepada orang salih Kita kisahkan Penderitaan kita Untuk diberikan Jalan keluar Bagaimana caranya Menghadapi ini Apakah ada amaliyahnya Supaya ini bisa ada Jalan keluar Itu pun Karena termasuk Pengaduan yang Menafikan Kesabaran Nah kalau Mengadu Mengadu Mengisahkan Musibah Hanya tujuan Untuk meringankan Beban di hati Nah itu Itu syakwa Itu menghilangkan Pahala Pahala Kesabaran Kita ada Masalah Kita ada Masalah Apa Misalnya Kita alami Lalu kita Curahkan Lalu orang Sekedar Mengutarakan Untuk membagi Penderitaan Lalu orang Nah ini Mengarangnya Syakwa Ini mengadu Nah ini Menghilangkan Pahala Kesabaran Jadi Pahala Sabarnya Sudah dihapus Oleh pengaduan Itu Koleh Ta'ana La'fi Ayyub Allah berpirmankan Nabi Ayyub Alaihissalam Inna Wajadnahu Sabira Sesungguhnya Kami dapati Ayyub Itu orang Yang sabar Ma'annahu Kal Anni Massani Yabdur Padahal Nabi Ayyub Itu berkata Bahwa Aku Menderita Sesuatu Kemubaratan Nabi Ayyub Mengutarakan Itu Tetap Dipuji Oleh Allah Bahwa Ayyub Itu sabar Nah ini Menunjukkan Bahwa Mengutarakan Musibah Itu Kadatentu Kadatentu Menghilangkan Kesabaran Tergantung Tujuannya Apa Wa Ma'na Dan Bermula Arti Wal Quran Hujjatun Laka Aytan Tapi Ubihi Intan Wutah Wa Amil Tabih Aw Alaika In A'ratta Antu Quran Itu Bisa Menjadi Pembela Bagi Engkau Di Akhirat Artinya Engkau Ambil Mampaat Dengan Al Quran Jika Engkau Baca Engkau Amalkan Dengannya Aw Alaika Atau Al-Quran Itu Bisa Menjadi Lawan Engkau In A'ratta An Jika Engkau Berpaling Daripada Al-Quran Wa Ma'na Dan Ma'na Hadis Kullun Siaddu Tiap-tiap Manusia Itu Pergi Maksudnya Ya Tawajjahu Nahwa Mayurid Tiap-tiap Manusia Itu Menuju Sesuatu Yang Dia Kehendaki Menuju Jalan Yang Dia Kehendaki Wa Kau Nuh Dan Ma'an Dan Sabda Nabi Pamu Tiku Ha Al-Nabi Kuh Hay Artinya Pamu Ba'idu Ha Min Narnar Ada Yang Menuju Tempat Yang Jauh Daripada Neraka Aum Atau Membinasakan Dirinya Kedalam Api Neraka Jadi Manusia Itu Tiap-tiap Hari Dia Pergi Dia Berangkat Artinya Dia Bekerja Ada Yang Memerdikakan Dirinya Dari Neraka Ada Yang Mencelakakannya Bahwa Tiap-tiap Manusia Itu Berjalan Dengan Dirinya Ada Manusia Yang Menjual Dirinya Bagi Allah Dengan Taatnya Maka Dia Merdikakan Dirinya Dari Azab Ada Sebagian Manusia Yang Menjual Dirinya Untuk Syaifan Dan Hawa Nafsu Bittibahi Him Dengan Mengikut Keduanya Maka Dia Membinasakan Dirinya Apakah Keadaan Manusia Sesudah Demikian Kaujibah Dijawab Kullun Nas Kada Wakada Tiap Manusia Itu Demikian Demikian Ada Yang Menjual Dirinya Kepada Allah Ada Yang Menjual Dirinya Kepada Saitan Dan Hawa Nafsunya Rasulullah Mengabarkan Bahwa Orang Yang Sabar Itu Orang Yang Dapat Petunjuk Orang Yang Mendapat Keamanan Orang Nabi Sallallahu Sallam Man U'atiyah Pasyakara Wabatuliyah Pasabara Wazhalama Pastagufara Wazulima Pabafara Tummasakat Orang Orang Diberi Maka Dia Mensyukuri Pemberian Itu Artinya Orang Yang Diberi Dia Syukuri Pemberian Itu Dengan Menggunakannya Di Jalan Yang Dibolehkan Diribai Oleh Allah Ada Orang Yang Diberi Belak Dia Sabar Ada Orang Yang Berbuat Aniyaya Dia Minta Maaf Minta Ampun Ada Orang Yang Dianiyaya Maka Dia Memaafkan Kemudian Dia Merasulullah Sahabat Bertanya Wai Rasulullah Ada Apa Baginya Bagi Mereka Itulah Dapat Keamanan Mereka Itu Mendapat Petunjuk Dari Allah Subhanahu Wa Sabar Itu Merupakan Pintu Kelapangan Sabar Itu Merupakan Kapak Orang Islam Senjata Orang Islam Sabar Atas Bala Itu Kaffarat Merupakan Penebus Dusa Pembersihan Lirabdi Bagi Seorang Hamba Jadi Ada Dua Pendapat Kelumpuk Ulama Terhadap Orang Yang Diberi Musibah Satu Pendapat Kelumpuk Ulama Kalau Orang Itu Diberi Musibah Oleh Allah Maka Dia Dapat Pahala Dengan Semata Mata Musibah Itu Apabila Dia Sabar Maka Dia Dapat Pahala Sabar Dua Ketiga Ini Pendapat Yang Muhtamat Yang Lebih Kuat Pendapat Yang Kedua Bahwa Musibah Itu Dapat Pahala Bila Disertai Sabar Bila Kanda Sabar Karena Pahalanya Musibah Jadi Ini Pendapat Yang Nomor Dua Jadi Kita Kanda Musibah Bila Kita Kanda Sabar Kanda Bapak Musibah Dapat Pahalanya Kanda Karena Terkait Dengan Sabar Nah Ini Pendapat Kelompok Ulama Yang Kedua Yang Pertama Tadi Begitu Dapat Musibah Dapat Pahala I Sabar Tambah Pahala I Kanda Sabar Dapat Dosa Pahala Tetap Ada Nah Itu Kelompok Nomor Tama Kambaran Pen Unsuk Sedang Selama Dia Tidak Menempatkan Balak Yang Menimpa Dia Itu Minal Balak Dengan Selain Allah atau dia berdoa kepada selain Allah pada menghilangkan bala itu jadi orang yang dapat bala bala itu menghapus dosa selama dia tidak menempatkan bala itu kepada selain Allah artinya selama dia tidak mengadukan bala itu kepada selain Allah kalau dia mengadukan bala itu kepada selain Allah maka bala itu akan berfungsi sebagai penghapus dosa perkara ini berpahala dapat bala itu sudah berpahala cuma fungsi bala ini bukan hanya pahala bala ini fungsinya pertama pahala nangka dua menghapus dosa nangka tiga meninggikan derajat kita nah padulat-padulat yang lain itu nah itu didapat disertai dengan hal-hal lainnya tapi kalau semata-mata pahala itu dengan bala sudah dapat pahala atau dia berdoa kepada selain Allah untuk menghilangkan balanya itu nah bila macam itu halnya maka bala itu tidak jadi penghapus dosa lawannya bisa menambah dosa bisa menambah dosa ini dapat bala lalu bertambah kepada hal-hal lainnya ini bala bukan menghapus dosa menambah dosa makin orang itu kuat agamanya maka makin berat bala yang dideritanya ditanya beliau siapa jauh manusia yang paling berat menerima bala itu para nabi para nabi ini dapat bala yang paling berat macam-macam jenis balanya ada berupa bala yang bersangkutan dengan jasadnya sehingga sakit ada bala yang bersangkutan dengan keluarganya ada bala yang bersangkutan dengan hartanya ada bala yang bersangkutan dengan peribadinya macam-macam pokoknya yang paling banyak yang paling berat menerima bala itu adalah para nabi summal amsenu pal amsal kemudian amsal pal amsal artinya orang yang menduduki tingkatan mendekati kenal dia orang itu pada nabi cuma derajatnya parak kalau nabi sudah nah ini berat menerima bala daripada yang lainnya lagi pulang jadi nabi yang paling berat makin jauh tingkatannya dari nabi makin ringan bala yang diterimanya ya betalan nas dibalakan manusia ala hasabidinihim atas sekira-kira agama mereka pamansakhuna dinuhu siapa yang tebal agamanya ishtabda bala'u bersangkatanlah balanya lemah juga balanya itu bahwa seorang laki-laki itu sungguh menimpa akan dia bala hatta yang siapin nas sehingga dia berjalan di tengah manusia ma'alaihi khati'ah tidak ada lagi atasnya dosa karena yang meninggikan derajat manusia itu salah satu faktornya adalah bala'u bersangkatanlah faktornya orang itu menjadi tinggi derajat di sisi Allah pertama bisa diusahai dengan amalia menyembaca amalan ini amalan itu wirid itu naik kedudukannya di sisi Allah nah kemudian lagi bisa kedudukannya itu menjadi naik di sisi Allah dengan sebut dia mencintai orang-orang yang dicintai oleh Allah naik lagi derajatnya ada lagi orang itu bisa naik kedudukan di sisi Allah dengan sebab bahwa dia ini mendapat banyak doa dari orang-orang yang salih orang-orang salih banyak mendoakan nih melihatkan ke orang salih sini minta doakan didoakannya oleh orang salih beribu-ribu orang-orang salih mendoakan ini nah itu bisa naik tingkatannya derajatnya di sisi Allah nah tapi ada pula yang menaikkan derajat itu adalah bala bala nah dengan sebut mendapat bala lalu ini sabar ini rida naik kedudukannya di sisi Allah jadi kadang-kadang manusia itu diberi Allah satu kedudukan yang tinggi di sisi Allah yang kedudukan tinggi itu kadang bisa dicapainya hanya dengan amal kadang bisa dicapainya hanya dengan doa-doa orang salih kadang bisa dicapainya hanya dengan tawassul-tawassul tetapi hanya bisa dicapainya dengan bala nah oleh karena itu banyak orang-orang yang mulia itu dapat bala karena Allah menyediakan kedudukan yang tinggi di sisinya nah hanya bisa dicapainya dengan dengan bala terjumpa misalnya macam Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab Radiyallahu An Sayyidina Uthman Sayyidina Ali Sayyidina Husin Sayyidina Hasan ini orang-orang yang gugur orang-orang yang syahid nah karena mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang bisa dicapai derajat itu dengan syahidnya mereka itu jadi syahidnya para mereka itu bukan satu kehinaan bagi mereka kadang-kadang nah bukan itu pemahamannya itu pemahamannya bahwa mereka punya derajat yang tinggi di sisi Allah yang hanya bisa mereka capai dengan dengan gugur sebagai syahid itu kalau amalnya aja akan mampu mencapai itu wiridnya akan mampu mencapai itu tapi mereka bisa mencapai itu dengan sebagai syahid tadi ammatil akhirat adapun di akhirat pakat ja'api hakki ahlil balak minas sawab mayatamanna ma'ahu ahlul hafiyah anlawing wamasubil balak yang dimasak sungguh datang hadis pada hak orang-orang yang dapat balak daripada pahala yang mencita-cita besertanya itu orang-orang yang sihat hafiyat bahwa mereka tenggelam dalam balak setenggelamnya nah orang-orang yang mati sahid dibunuh mazlum yang mati dibunuh secara di zalimi nah di akhirat kalau orang-orang yang masih di ranjang ini begitu melihat balasan yang diterima orang yang mati di zalimi tadi ini mencita-cita jika aku mati dibunuh orang hafiyat jika aku mati dibunuh orang hafiyat daripada banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan mazlum di zalim ini maksudnya orang-orang yang dalam dunia selalu sihat kadang ada penyakit mati tak kajut saja mati kadang ada singgaringan orangnya ini di akhirat andai kata dia masuk surga jiwa pun dia merasa rugi karena begitu tingginya kedudukan orang yang dalam dunia sakit-sakitan dalam dunia menderita macam-macam penyakit balasan yang diberikan Allah kepada mereka itu melebihi daripada orang-orang yang dalam dunia selalu sihat walafiyat itu nah itu maksud hadis ini didatangkan hari kiamat itu dengan orang yang syahid maka mereka dihentikan untuk dihisap karena orang syahid itu matinya bukan mulus tanpa dihisap nah kalau orang syahid itu ada sangkut paut dengan manusia nah itu masih menghalanginya tapi kalau orang syahid ini dusanya hanya kepada Allah itu selesai dengan syahidnya dia tapi kalau orang syahid ini matinya ada membawa hutang matinya ada pernah menipu orang itu walaupun syahid tetap dihentikan dulu untuk dihisap kaya cewanya orang yang syahid di laut nah ini orang berperang di laut perang di laut matinya mana mata syahid tinggal dalam ke laut nah ini habis semua dulunya menipu habis kredit lagi dulunya membunuh orang habis kredit lagi tetap kalau syahidnya di laut kalau syahid di darat itu masih ada hubungan dengan manusia masih ditindak lanjuti oleh Allah kemudian didatangkan kepada orang yang ahli sadaqan ini pun didirikan untuk dihisap kemudian didatangkan orang yang ahli bala burana macam-macam penderitaan hidupnya alayun sabulahum mizan tidak didirikan bagi mereka timbangan walayun sabulahum diwan tidak didirikan bagi mereka catatan hamalnya ayusabu halayhimul ajilusabba maka ditumpahkan atas mereka itu pahala sehingga bahwa orang-orang yang sihat wal'afiyah mencita-cita di padang mahsyar itu bahwa jasad mereka di dunia itu daripada baiknya pahala yang diberikan Allah nah ini orang-orang yang sihat itu di akhirat justru kepengen garing di dunia itu karena banyaknya pahala yang diberikan Allah kepada orang yang sakit itu sungguh mengembirakan Allah akan orang makmin yang dibalakkan dengan sesuatu yang tentram hatinya dan yang menghiburkan hatinya dan menetapkan hatinya dan melapangkan hatinya ananasin radiyallahu anhu قال قال Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam إذا أحب الله عبدا أو أراد أن يصبي صب عليه البلاء صب وفجه عليه فج فإذا دعا العبد قال يا رب قال الله نبأيك يا عبدي لا تسألني شيئا إلا أعطيتك إما أن أعجله لك وإما أن أدخله لك Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam صباح أدخلاني أكو أدخلاني أكو أدخلاني أكو orang itu kebaikan Allah berikan bala atas Allah berikan musibah atasnya, terutama musibah bijasa di musibah pada dirinya, karena musibah yang paling berat itu adalah musibah pil jasad, musibah pada diri, musibah pada diri, itu musib musibah pada harta masih hinting buktinya apa? harta kita korbankan untuk menyihatakan diri orang bawa ubat semiliar habis pinggang sakit, kena pahampian semiliar bukti pinggang saja berarti lebih mulia jasad daripada harta musibah harta itu lebih hinting daripada musibah jasad, musibah sakit bila Allah mengandaki seseorang itu baik, Allah berikan dia musibah nabi kita hantar kawin lawan seorang perempuan kita kawani nabi orang itu seolah-olah garing mau ada seolah-olah garing dikira ketujuh nabi nih tidak jadi nabi berarti ada baik orang itu dikira ketujuh nabi ada seolah-olah garing karena bila Allah mengandaki seseorang itu baik yusip minhu Allah berikan dulu musibah kepadanya Allah menggembirakan orang yang kena bala yang sabar dengan satu kedudukan di surga yang tidak bisa memperdapati akan yang tidak bisa memperdapati dia akan itu kedudukan kecuali dengan bala dengan sadakah berapa saja kedudukan itu karena kawal diambil wirid kayak apa saja kedudukan itu karena kawal dapat tapi kalau kita dapat bala nah kawal menempati kedudukan itu ada di surga tempat yang macam itu hanya dapat oleh orang-orang yang dalam dunia menderita sesungguhnya seorang hamba bila sudah terdahulu baginya dari Allah kedudukan artinya Allah sudah dahulu menyiapkan kita kedudukan yang mulia tentunya maka dia tidak sampai kedudukan itu dengan amalnya pada Quran sudah sehat sehari kadakah Allah sampai juga ke situ maka Allah menyediakan tempat ini di situ nah ibtalahullah Allah beri dia bala di jasad di jasadnya atau malih atau harkanya atau piwaladih atau anaknya semua sabar kemudian dia sabar atas yang demikian hatta yuban sehingga Allah sampaikan dia al-manzilah kepada kedudukan itu yang terdahulu kedudukan itu bagi dia dari Allah jadi orang-orang yang beriman kepada Allah orang-orang yang selalu di jalan Allah itu berbaik sangka kepada Allah bila mana Allah berikan musibah di tubuhnya di hartanya di amanya selama ini kita lurus di jalan taqwa kepada Allah kadang menyimpan-nyimpan diberi Allah kita bala khusnuzan kepada Allah khusnuzan kepada Allah apa baik sangka kepada Allah bahwa ini Allah memberi aku kedudukan dan kadang bisa aku capai selamanya dengan aman nah itu akan meringankan bala itu akan memudahkan menerima bala itu kalau kita selama ini banyak mahasiat banyak negara bagus dapat bala kadang khusnuzan nangka itu itu menghapus dusan itu peringatan Allah tapi kalau selama ini kita bujur-bujur saja berusaha bujur di rumah bujur di luar bujur pada bina macam-macam dapat kita musibah nah khusnuzan nangka Tuhan ini Allah menyediakan aku pahala kedudukan dan kadang bisa aku capai dengan amalan selama ini mungkin dengan ini aku dapat kedudukan itu nah khusnuzan demikian kepada Allah subhanahu wa ta'ala nah ngesitullah bala ikhtibar min Allah subhanahu ilhamdulillah bin Nabi sallallahu sallallahu sallam al-fatiha